Video berikut ini untuk menjawab yang dulu nanya apakah bisa satu trafo saja untuk memenuhi kebutuhan power supply sebuah amplifier Terutama bagi yang ingin membuat amplifier kecil-kecilan dengan biaya yang juga kecil-kecilan alias ingin menghemat biaya Tapi saran saya, sekecil apapun amplifier Anda, usahakan untuk memakai trafo sekurang-kurangnya adalah 5A untuk urusan power supply-nya Misal power Anda cuma butuh suplai tegangan 12V alias amplifiernya jenis ampli yang super mini, bisa diambilkan dari sini Kalaupun nanti mau ganti kelas OCR yang butuh tegangan 25V atau 32VAC juga masih bisa tercover Dan juga pada trafo 5A sudah terdapat tegangan ekstra yang bisa Anda pergunakan untuk suplai kipas Speaker protector atau keperluan-keperluan lainnya Trafo 3A juga sebenarnya sudah ada tegangan ekstranya Tapi 3A versus 5A itu harganya tidak terpaut jauh bro Dan ingat, untuk keperluan audio amplifier Ibarat kata, tidak ada batasan ampere yang bisa diterima oleh amplifier Makin besar ampere sebuah power supply unit, semakin bagus untuk kebutuhan power amplifier Baik, kalau tadi sudah saya sebutkan ekstra trafo yang maksimal 12V adalah untuk kipas dan speaker protector Kemudian suplai utama powernya, ambil yang 32VAC misalnya Lalu untuk suplai tone control yang seumpama 12V atau 15VCT diambilkan dari mana? Apakah ambil dari yang 12V atau 15VACCT ini? Ya memang bisa seperti itu Tapi, cara seperti ini dalam beberapa kasus kadang menimbulkan dengung Kenapa? Mboh, aku dewe orang ngerti jawaban teknisi bro Tapi, solusi sederhana dan merupakan cara yang lazim digunakan oleh para perakit amplifier Adalah dengan tetap mengambil tegangan dari sumber utama tegangan PSU amplifiernya Contoh, para metrik ini kan butuh suplai 12-15V ya bro Jika Anda ingin menghemat biaya dengan tidak ingin membeli trafo lagi Khususnya untuk suplainya Anda bisa coba dengan cara seperti ini Fungsi resistor ini adalah untuk menurunkan tegangan Dan nilainya bisa Anda sesuaikan mulai dari 2K2 sampai 4K7 Dan pastikan resistor yang 2W agar lebih tahan panas Jadi, jika seumpama pakai 2K2 resistornya dirasa terlalu panas Dan diikuti dengan IC atau transistor regulator ini juga terlalu panas Maka, coba ganti resistornya dengan 3K3 dan seterusnya Besarnya nilai resistor ini tergantung besarnya tegangan PSU utama Anda Demikian juga dengan tone control-tone control lain yang belum terdapat rangkaian PSU atau regulator pada papan PCB-nya Anda bisa menambahkan PSU simetri seperti ini Kemudian menambahkan resistor seperti pada contoh tadi Atau seperti ini pada tegangan inputnya Terakhir, biar saya tidak Anda salahkan Jika seumpama ada kegagalan yang Anda alami Usahakan untuk sekalian mengganti 2LCO yang ada di area PSU ini Kalau di PCB ini adalah yang ini Dengan nilai voltase yang lebih besar dari bawaannya Misal, ini LCO 1000 micro 25V atau 35V Maka, kalau bisa ganti dengan LCO yang 50V Seperti pada contoh ini, pakai LCO 50V Hal ini bertujuan agar jika seumpama tegangan yang telah melewati resistor ini terlalu besar LCO ini tidak mengalami over voltage Dan ikan, semoga ada manfaatnya Terima Gaji Terima Gaji